yes welcome back again my friend thank you thank you thank you yang sudah support class invest dengan klik subscribe like comment request koin yang mau dibahas saya sangat gembira gembira sehari happy ya banyak respon dari teman-teman yang pantengin terus class invest thank you for support and class invest selalu bagi-bagi duit bagi kalian jangan lupa ikutin giveaway class invest and class invest always bagi-bagi uang to subscriber subscriber selanjutnya and anyway bagi teman-teman yang lagi mantangin Holochain mungkin beberapa hari ini berbagai satu minggu ini Holochain is kedam parah and sekarang lagi di area service-nya and mungkin teman-teman sudah banyak yang cut loss atau beli di pucuk nyangkut and sudah melakukan kerugian atau yang mungkin sudah floating profit floating profitnya nurun itu enggak papa it's wajar teman-teman saran saya adalah keep hold keep investment and keep chuan and don't trade because crypto is volatile harganya bisa naik turun parah tidak seperti saham and anyway kita langsung aja menjelaskan Holochain yang aku mau jelasin sekilas tentang Holochain Haji Holochain itu adalah Holochain itu kripto yang unik karena dia itu menurut Green papernya Holochain membuat sebuah Holo network yang bergantung pada serangkaian bos penyimpanan Holochain jadi art dia itu membentuk Holochain jadikan ada Banesma chain ada yang namanya blockchain tadi Holochain membuat sendiri adalah Holochain yaitu mungkin pasti berkembang pecat di in the future di masa depan and anyway menurut Green papernya Holochain lagi yaitu mempunyai inovasi perubahan dasar kripto dengan korensi jadi biar bisa membandingkan antara kripto Holochain dengan korensi korensi yang lain dengan penghubung hosting B2B dengan mempunyai jaringan ERC-20 oke dan founder Holochain sendiri adalah Arthur and Eric Harris yang terbentuk pada December 2016 dan teman-teman ada satu isu baru yang usi positif untuk Holochain yaitu adalah Holochain itu mendapatkan US patent dari US patent tentang patent apa namanya distribusi Holochain melalui aplikasi Framework yaitu jaringan jaringan RRDHT Networking RRDHT Networking inovasi di Holochain menggunakan jaringan P2P untuk implementasi Holochain dan itu sudah dipatentkan dan disetujui oleh US patent kepada Holochain yaitu good newsnya untuk Holochain ya jadi anyway pergerakan ini volatile jadi kita akan ulik bagaimana kedepannya pergerakan ini apakah membentuk Paris dan atau berbalik arah ke bullish untuk mencapai RTH sebelumnya anyway kita langsung aja ke trading view teman-teman yes kita sekarang ada di trading view seperti biasa analisasi teknikal and and di time frame per jam kita lihat masih sideways tapi ini ada sudah ada melakukan persilangan antara ma50 dan ma20 ma20 dan menukai kebawah bersama ma50 itu sudah menginisiasikan area bully eh Paris teman-teman oke and jangan khawatir teman-teman untuk beris ini kita coba analisa seberapa tajam dia akan melakukan penurunan but dia masih bertahan di area support ini sementara masih sideways masih bertahan di area support ini semoga dia memantul ya teman-teman but now aku mau membuat Fibonacci Fibonacci jadi tanda sini biarkan masyarakat oke and coba kita analisa Hai sebenarnya ini sudah namanya sudah berbalik arah ke beris ya teman-teman tapi kita belum melihat sebuah bullish and full king untuk melakukan pembalikan arah lagi itu ya tulis-ulis and full king yang sini ya yang batang hijau yang disini itu belum ada semoga nanti bisa muncul supaya dia bisa berbalik arah jadi supaya dia bisa membentuk sebuah double bottom kalau double bottom dia itu nanti arahnya adalah ke bullish pembalikan arah ya jadi nanti gini nanti kalau saya bisa gambarkan mantul lagi ya bisa nanti ke sini oke teman-teman jadi ini bisa mantul lagi mantul kedua kalinya yang mantul pertama mantul kedua dia bisa berbalik arah menguji resisten di atas di atas sebelumnya itu kemungkinannya ya yang pertama yang pertama kita hapus Oke jadi yang coba kita kemungkinan yang lain adalah kalau dia mantul di area 50 menanjutkan ke resisten berikutnya tapi tapi teman-teman kalau dia breakout menembus area support ini dan dia menembus di area 3,8 jadi dia bisa memantul temen-temen kalau breakout disini di area 3,8 di 0,6 0,6 0,0 16 dollar dia bisa memantul sini dan disini dan bisa mengutuk ke area ke area sini ya resisten yang ini ya untuk targetnya terdekat itu itu yang kedua teman-teman coba kita lihat lagi teman-teman di sini kalau tadi saya mencoba menggambar kalau saya mencoba gambar kita coba hapus ya ininya biar nggak bingung teman-teman kalau kita coba menggambar secara keadaan sudah clear gini ya itu kita coba gini sebenarnya itu gini itu bisa membentuk pattern gini ya triangle gini ya nah ketika dia membentuk gini dan dia breakout ke sini itu nanti bisa berikutnya dan bisa menginiskan bulis lagi teman-teman menguji atas sebelumnya yang terpenting menguji disini dulu teman-teman di area 0,0 0,0 287 0,03 lah yang penting sini ketika dia sudah menembus 0,3 kemungkinan akan dan breakout lagi menguji level selanjutnya jadi dia ini kita harap bisa breakout gini ya bisa breakout gini teman-teman itu ini pattern yang bulis teman-teman nanti reversal ke bulis dan satu lagi teman-teman ada pattern yang coba saya gambar lagi teman-teman ini ada beberapa kemungkinan teman-teman nanti bisa antisipasi pattern satu lagi adalah gini teman-teman jadi ini mantul ini juga bisa teman-teman jadi seperti skenario yang tadi bahwa nanti akan memantul di area 0,38 tadi ya 0,16 tadi bisa 0,5 bisa jadi baru dia membentuk reversal balis bulis yang reversal bulis mungkin dia mau turun sini dulu baru dia naik sini baru menguji ke sini itu bisa itu skenario berikutnya itu bisa teman-teman ini kalau kita lihat di time frame satu hari ya teman-teman ya kemungkinan ini juga bisa terjadi teman-teman jadi ini bisa jadi membentuk ini pattern triangle gini nanti dia breakout ketika dia breakout disini nanti dia mantul di area 0,18 dollar 0,018 dollar boleh menyentuh di atas sebelumnya itu adalah target pertama mana setelah target ini tercapai mungkin dia kita bisa gambar disini antara resisten yang terpenduk disini ya dengan support yang terpenduk kita mungkin di area 0,03 dollar sampai 0,04 dollar untuk atas lanjut teman tapi kita jangan berharap itu dulu kita berharap ke untuk menembus atya dululah minimal untuk melawan reversal dululah untuk reversal dulu supaya dia bisa menembus atya ini teman-teman saya kira itu teman-teman jadi dalam suatu pergerakan kan kalau kita lihat disini adalah dia sudah sangat-sangat bullish itu jadi pergerakan ini adalah pergerakan konsolidasi itu hal-hal yang normal dan teman-teman jadi itu hal yang sehat kalau saya kira jadi dia kalau tinggi terus nggak mungkin jadi dia harus turun-turu ada aksi aksi take profit teman-teman jadi itu sangat sangat wajar sekali untuk menunggu di area sini dia akan melanjutkan area lagi untuk menguji atas selanjutnya untuk ke 0,03-0,04 dollar teman-teman jadi ini pergerakan yang sehat saya kira adanya konsolidasi dan setwis untuk bisa kamu bergerak lagi ke atas teman-teman saya kira itu dulu untuk blockchain jadi supaya bisa menjadi pertimbangan teman-teman dan keep holding investing don't trade and gunakan money management gunakan money management jangan FOMO thank you teman-teman